Mustika gaib jilid 4. Bab 11. Sementara itu dari angkasa kembali terdengar suara tawa, gadis biau, memecahkan suara irama suling yang masih terus terdengar bercampur aduk dengan suara gerengan-gerengan binatang buas disusul suara teriakan Goat Ho, Toa Sian Seng, kau kawinilah. Ia masih perjaka. Orang hutan perempuan yang sudah mabok kepingin kawin, mendengar suara perintah dari majikannya, begitu ia kembali lompat turun ke tanah, mengeluarkan pekek kegirangan. Lalu ia menghampiri Kang Hao yang sudah rebah terlentang. Sedang kedua tangannya masih menggaruk-garuk terus. Dan pedang yang tadi dijepit di lehernya, telah terlempar jatuh ke tanah. Saat itu Kang Hao sedang merasakan bagaimana sakit kepalanya ditendang oleh kaki orang hutan perempuan itu begitu pula punggungnya terasa perih karena tertusuk beberapa duri rumput. Dengan masih terlentang ia dapat melihat bagaimana sikap orang hutan tadi mendatanginya sambil cengar-cengir menggaruk-garuk. Beng Cie Sian Seng menghadapi orang hutan bulu kuning, begitu ia melihat seng murid sudah roboh terkena tendangan kaki orang hutan tadi, ia juga jadi kaget. Sebenarnya kepandayan Beng Cie Sian Seng juga tidak rendah, tapi menghadapi orang hutan berbulu kuning ini, ia agak kewalahan, karena beberapa kali pentungan batang kayunya berhasil mengebuk badan orang hutan bulu kuning itu, hanya bisa membuat si kuning memekik mundur, kemudian dengan gesit binatang itu kembali melakukan serangan. Dan ketika ia menampak orang hutan berbulu hitam sedang mendatangi kenghao yang masih menggeletak, cepat-cepat ia menggunakan satu potong kayu, diluncurkan ke arah Toa Sian Seng. Orang hutan betina tadi tidak mengetahui datangnya serangan dari Beng Cie Sian Seng, lebih-lebih ia telah terbenam dalam arus nafsu kebinatangannya, hingga tidak mau memperhatikan keadaan sekelilingnya lagi, terus melangkah maju. Kenghao bergulingan di atas tumput menjauhi langkah kaki orang hutan hitam itu. Berbarengan mana, potongan kayu yang dilempar oleh Beng Cie Sian Seng berhasil membentur iga kirisi hitam orang hutan itu kaget, ia memekik, dan ketika ia melihat yang membentur itu adalah sebatang kayu, ia tidak mau memperdulikan, rupanya benturan tadi tidak dirasakannya. Kenghao juga melihat bagaimana suhunya melemparkan itu potongan kayu, ke arah orang hutan betina, ia juga melihat bagaimana Seng Suhu di bawah sinar bulan itu kewalahan menghadapi serangan-serangan Uijie yang memiliki gerakan sangat gesit, meskipun Seng Suhu telah berhasil mengebuk beberapa kali badan si kuning, tapi Seng binatang masih memiliki kegesitan yang luar biasa. Kalau saja suhunya menggunakan pedang pastilah, binatang itu sudah sejak tadi berhasil dirobohkan. Sewaktu luncuran potongan kayu itu berhasil membentur iga kirisi hitam yang kenyataannya tak digubris oleh orang hutan besar itu, hati Kenghao mencelos. Betapa tebalnya kulit orang hutan ini. Tapi Kenghao tidak sempat berpikir banyak, karena telinganya kini sudah mendengar suara garukan orang hutan perempuan itu pada selangkangannya yang penuh bulu, kraus, 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 kraas. Mendengar suara garukan itu Kenghao mengeluarkan keringat dingin, karena sambil rebah demikian ia dapat melihat jelas apa yang sedang digaruk. Garuk oleh orang hutan bulu hitam tadi, sampai mengeluarkan suara kerausan. Kembali Kenghao menggeser badan ke belakang menjauhi binatang hutan perempuan dan akhirnya ia terpojok pada lamping batu di bawah goa di mana tadi ia lompat turun. Ya Allah keluh Kenghao dalam hati, kini ia melihat orang hutan bulu hitam itu melangkah sambil membungkukan badannya, dari mulut binatang orang hutan itu menetes air liur. Beng Cie Sian Seng melihat kejadian itu jadi mengeram, mempercepat gerakan serangannya. Seluruh kepandainya dikeluarkan untuk menghajar binatang yang bulu kuning. Bertempur tiga jurus kemudian, barulah ia berhasil menghajar batok kepala belakang Ui Jie. Membuat si orang hutan bulu kuning terhuyung ke depan, lalu ambruk di tanah. Begitu ia berhasil merobohkan orang hutan bulu kuning, Beng Cie Sian Seng lompat ke tempat di mana si hitam akan menerkam Kenghao. Tapi baru saja kakinya melompat ke depan, mendadak di depannya meluncur lagi sinar kuning emas. Menampak sinar kuning emas itu Beng Cie Sian Seng yang sedang lompat jadi kaget, cepat ia menjatuhkan dirinya rebah di tanah. Dan tepat ketika itu, sinar kuning emas tadi lewat di atas badannya. Si orang hutan betina yang sudah mengeluarkan air liur dari mulutnya, dengan sekali lompat ia sudah berada di atas tubuh Kenghao. Kenghao jadi gelagapan, ia berusaha berdiri, tapi perut berbulu dari orang hutan itu mendadak menggencet mukanya dan ia kembali jatuh duduk. Dan orang hutan betina berhasil duduk di atas paha Kenghao. Begitu Kenghao jatuh duduk, tangan si orang hutan perempuan berbulu yang terus-terus menggaruk itu, mendadak diangkat ke atas. Tangan berbulu tadi merabah pipi Kenghao. Kenghao jadi kelengar. Dibuatnya. Betapa tidak, tangan bekas menggaruk-garuk tadi, berbau tidak enak, jari-jari orang hutan itu terasa gemeteran di pipi si pemuda. Setelah Kenghao merasakan bagaimana baunya tangan orang hutan betina yang bergemetaran mengelus wajahnya Kenghao jatuh pingsan. Tubuhnya menggeloso ke bawah. Berbarengan dengan pingsannya Kenghao di bawah perut orang hutan itu, mendadak saja suara seruling yang sejak tadi terdengar di dalam hutan berubah hiramanya. Suara seruling yang semula terdengar sayup-sayup halus itu mulai terdengar sangat aneh, dan suaranya terdengar keras. Pantulan suara suling tadi seperti membuat keadaan hutan di malam hari jadi bergetar keras. Di atas angkasa malam si gadis Biao yang duduk di punggung burungnya memandang ke atas, ia memperhatikan dari mana munculnya itu suara seruling. Kemudian gadis itu mengeluarkan siulan panjang, memerintahkan burungnya terbang tinggi ke atas, untuk melihat siapakah yang meniup suling di puncak gunung. Tapi seng burung mendadak tidak mau terbang tinggi, begitu telinganya mendengar suara seruling tadi, malah burung itu telah merosot terbang turun semakin rendah. Mengetahui kalau suara seruling itu telah membuat semangat burungnya jadi kuncup, si gadis Biao berteriak, Toa Sian Seng, ui jie, kau bunuh orang peniup seruling di atas sana, Toa Sian Seng, itu orang hutan betina yang sudah mabok perjaka, bulu-bulunya meriak bangun, ia belum berhasil melampiaskan napsu binatangnya pada diri Kang Hao, mendadak mendengar suara perintah itu ia jadi melengak kaget. Sebenarnya ketika orang hutan perempuan itu mendengar suara suling aneh, mendadak saja ia juga jadi kaget, dan nafsu birahinya mendadak buyar, begitu mendengar suara perintah Seng Majikan maka ia cepat lompat ke atas merambat tebing. Begitu pula si kuning ui jie, saat itu baru saja bangkit berdiri, begitu mendengar suara perintah Seng Majikan ia berlompatan ke arah atas gunung. Setelah memberi perintah pada kedua orang hutan itu, gadis Biao tadi lompat turun dari atas punggung burung, sambil mengeluarkan siulan dan desisan. Maka di dalam hutan itu terdengar suara gerengan-gerengan binatang buas semakin santer, begitu pula suara desisan ular-ular berbisa semakin ramai, mereka pada bergerak maju mengurung Beng Chie Sian Seng dan Kang HOO. Saat mana Beng Chie Sian Seng sudah lari mendatangi Kang HOO dan baru saja memeriksa keadaan Kang HOO yang pingsan, begitu ia mendengar suara gerengan binatang buas dan suara desisan ular berbisa semakin ramai mengurung mereka berdua, hatinya mencelos kaget, ia lompat ke arah mana pedangnya menggelepak di tanah, dengan menggenggam pedang itu, ia lompat lagi ke samping Kang HOO. Sementara itu gadis Biao yang sudah berdiri di tanah berada di luar kurungan binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa, ia mendengarkan kepala ke atas puncak gunung menyaksikan kedua orang hutannya menyatroni si peniup seruling dan dengan suara kerasia berteriak, manusia dari mana berani menganggu ketenangan di sini? Ayo hentikan suara suling yang membuat burungku jadi terkejut. Suara suling masih terus menggetarkan isi rimba. Sejenak kemudian setelah mendengar suara teriakan si gadis Biao, suara suling itu sirap, dan terdengar suara orang berkata, terhadap kedua belah pihak, Aku tidak ada permusuhan apa-apa, maka aku pun tidak bermaksud untuk mencelakai salah satu pihak, tetapi karena aku telah datang lebih dulu ke tempat ini, dan binatang-binatang buas dan ular berbisa yang terus-terusan menggereng dan mendesis membuat ketenanganku jadi terganggu, karena mengingat binatang-binatang itu ada yang menggerakan, maka aku tak dapat sembarang membunuh. Kalau saja mereka itu tak ada pemiliknya, maka sejak tadi-tadi tentu aku sudah bunuh semua. Tapi memandang dirimu aku tak sampai membunuh mereka, begitu pula aku tak berhak mengusirmu dari hutan ini karena gunung adalah kepunyaan bersama bukan milik seseorang, oleh karena sifat manusia itu tidak mau mengalah satu sama lain, maka aku pun merasa tak baik untuk menyuruh orang lain mengalah padaku, tapi suara-suara binatang buas dan ular-ular berbisa sangat memuakan, mengganggu ketenanganku, maka terpaksa aku meniup seruling dengan irama yang aneh guna menekan suara gerengan-gerengan binatang buas dan desisan-desisan ular berbisa. Maka bilakah suruh binatang-binatang itu berlalu dari tempat ini, dan tidak mengganggu keindahan rembulan malam di atas gunung, aku pun akan meniup seruling dengan irama yang enak didengar. Setelah kata-kata dari atas gunung itu berakhir, suara seruling kembali terdengar lagi suara itu lebih santer, sehingga seluruh gunung memperdengarkan suaranya ring, seolah-olah menggetarkan udara. Sementara itu, si gadis biau bersiul dan mendesis kembali, maka sekalian binatang-binatang buas itu mengeluarkan suara gerengan yang lebih buas lagi, begitu pula ular-ular mendesis-desis tiada hentinya. Begitu suara gerengan binatang buas dan desisan ular berbisa terdengar semakin hebat, suara seruling dari atas gunung itu pun terdengar lebih hebat lagi, iramanya berubah-ubah, dan yang lebih aneh lagi akibat suara seruling itu, keadaan hutan yang tenang mendadak seperti digulung oleh badai angin yang datang tiba-tiba ranting, pohon bergoyang keras, daun terbang berguguran, begitu pula, suara-suara gerengan binatang buas dan ular-ular berbisa seolah-olah mereka tidak sanggup menahan serangan suara suling, suara gerengan-gerengan mereka semakin lama jadi semakin lemah. Macan, binatang buas dan ular-ular berbisa jadi pada lesu, suara gerengan mereka tidak begitu ramai lagi. Beng Cie Sian Seng sedang terkurung oleh binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa, ia mendengar bagaimana suara seruling itu menundukan gerengan-gerengan binatang buas juga merasakan bagaimana di dalam hutan itu mendadak timbul angin topan, hatinya jadi haran. Tokoh manakah yang telah muncul di atas puncak gunung ini? Ketika itu kedua orang hutan yang mendaki ke atas, sudah tak tampak bayangannya, sedang suara seruling terdengar semakin lama semakin aneh, sebentar mengeluarkan suara seperti bumi ambles, sebentar lagi terdengar seperti suara ombak laut mengamuk, sebentar lagi suara seruling itu berubah seperti naga malaikat berkelahi mengeluarkan gerengan di angkasa, dan mendadak berubah lagi seperti suara ratusan ribu tambur yang dipukul santer. Perubahan suara seruling itu membuat binatang-binatang buas yang pada mengurung Beng Cie Sian Seng dan Kang Hao pada serabutan mundur ke belakang, mereka seperti diusir pergi oleh suara seruling tadi. Sedang suara gerenganya sudah tak terdengar lagi. Sedangkan Beng Cie Sian Seng yang mendengar suara seruling tadi hatinya juga jadi berdebaran keras, begitu pula si gadis bau yang berdiri di dalam gerombolan pohonnya tidak kalah kagetnya, mendengar suara suling itu, terasa jantungnya hampir mau copot. Lain halnya keadaan Kang Hao yang sedang pingsan, ia tidak terpengaruh oleh suara seruling tadi. Sementara itu suara seruling terus terdengar, mendadak saja terjadi lagi keanehan, angin besar yang menggoyang-goyangkan ranting-ranting pohon tambah kuat, kalau semula hanya daun-daun pohon yang berguguran, kini pasir dan batu-batu gunung berterbangan, cabang-cabang pohon bergoyang-goyang keras mengeluarkan suara kerosokan, sehingga daun-daunnya terus terbang berguguran tiada hentinya, sedangkan itu binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa yang pada lari menjauhkan diri, mendadak saja jatuh lemas di atas tanah, ular-ular berbisa meringkel, masing-masing melepotkan kupalanya. Keganesan binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa mendadak lenyap, bahkan kini tampak badan mereka gemetaran keras, seperti minta dikasihani. Keadaan gadis biau tidak berbeda seperti juga keadaannya binatang-binatang peliharaannya, tubuhnya sudah gemetaran, dan mulutnya terkancing rapat, wajahnya seperti tidak sanggup menahan penderitaan, tapi wajahnya masih menunjukkan sikap tidak mau kalah. Tidak terkecuali keadaan Beng Chie Sian Seng, dengan lemas ia bersandar di lamping tebing di bawah lubang guawa. Dan Kang Hao masih terus melingkar pingsan. Saat itu mendadak suara seruling jadi sirap, dan keadaan hutan yang damuk badai jadi tenang kembali kemudian terdengar lagi suara orang bicara dari atas gunung. Kau, membawa ini binatang-binatang buas untuk mencelakai orang, itu sebenarnya urusanmu sendiri, tapi bagaimana ketika aku sedang meniup seruling kau perintahkan dua orang hutanmu untuk menyerang diriku? Kalau melihat kelakuanmu ini, seharusnya aku menurunkan tangan. Kejam membunuhmu, tapi karena urusan disebabkan karena kau ingin mendapatkan suami, dan hatimu terlalu pendek serta kurang pikir, maka aku hanya memberi peringatan padamu, dan kalau kau tahu gelagat, cepatlah bawa ini binatang-binatang buas menyikir dari tempat ini. Berbarengan dengan akhir ucapan orang itu di atas udara terdengar suara jeritan halus terbawa angin dari dua orang hutan yang diperintah gadis biau menyerang si peniup seruling, kedua orang hutan itu mengeluarkan suara jeritan, lalu badannya terpental dan jatuh menggelinding ke bawah. Kemudian terdengar suara mendebuk dari dua badan orang hutan yang jatuh di tanah. Kedua orang hutan itu jatuh di tanah tidak berkutik lagi. Menyaksikan jatuhnya kedua orang hutan dari atas tebing, Beng Cie Sian Seng jadi kaget bercampur kagum, ia sendiri tadi telah melakukan pertempuran sampai beberapa puluh jurus menghadapi serangan seorang hutan bulu kuning. Dan dari hasil pertempuran itu, ia juga tahu kalau orang hutan ini memiliki ketebalan kulit yang luar biasa dan kekuatan sangat hebat, tapi bagaimana orang peniup seruling itu sambil bicara sanggup merobohkan dua ekor binatang hutan sekaligus hingga jatuh mampus ke bawah. Bab 12. Goat Hou melihat kedua orang hutannya jatuh binasa, dengan gemasnya ia berjingkrak-jingkrak lalu teriaknya, Begitu aku mendengar suara suling, aku sudah menduga kalau kau orang bukan manusia baik-baik, karena kau mengelepot bersembunyi dalam lubang goa di atas sana, maka aku suruh dua orang hutan untuk menarik kau keluar, tidak taunya kau telah turun tangan. Kejam membunuh mereka. Tanda petik. Apa terdengar suara orang di atas gunung, aku membunuh, siapa yang membunuh, kau periksa, kematian kedua orang hutanmu itu apakah aku bunuh. Ia mampus karena terjatuh dari atas puncak gunung ini siapa suruh ia menyerang diriku? H-M-M-M-M-M-M-M. Perempuan biau, aku di sini memandangi rembulan, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu, bahkan kau di bawah sana dengan menggunakan pengaruhnya binatang buas memaksa orang menjadi suamimu. Dan dengan bertindak keterlaluan kau suruh binatang orang hutan perempuan itu untuk melakukan perbuatan terkutuk. Itu juga sebenarnya bukan urusanku, tapi karena suara gerengan binatang-binatang buasmu itu telah merusak ketenangan di sini. Maka aku terpaksa meniup seruling sedemikian rupa untuk membuat mereka jadi bungkam. Sebenarnya aku ingin mengusir kau begitu kau muncul di tempat ini, tapi dengan bertindak demikian, maka kau tentu akan memaki aku keterlaluan, tidak hujan tidak angin mengusir orang sembarangan. Tapi kau telah berbuat jahat mengirim dua orang hutan itu untuk mencelakai diriku, kalau aku tidak menunjukkan sedikit kepandaianku tentunya kau akan memandang enteng lain orang. Dan sebaliknya kau pergilah dari tempat ini jangan paksa orang untuk mengikuti kehendakmu. Mendengarkan ucapan kata-kata orang itu dengan jelas sekali, tapi Goat Hong tak pernah melihat wajah orang di atas sana, meskipun Seng Rembulan memancarkan sinarnya dapat menerangi lamping gunung Matusi Nonabiau tidak bisa melihat bagaimana rupa orang itu. Bahkan orang itu berada di bagian mana dari puncak gunung ia pun tak tahu. Beng Cie Sian Seng juga mendengar dengan jelas kata demi kata yang diucapkan si peniup seruling, kening orang tua. Itu beberapa kali berkerut, memperhatikan arah datangnya suara. Kalau mendengar dari suara yang masuk dalam telinganya seperti orang yang bicara itu sangat dekat, tapi bagaimana suara jeritan kedua orang hutan yang jatuh dari atas tadi begitu kecil sekali hampir tak terdengar dan lama baru kedua binatang itu jatuh ke tanah, itulah menandakan kalau goa di mana orang bersuling itu bicara sangat tinggi letaknya. Kekaguman Beng Cie Sian Seng akibat suara seruling itu hatinya jadi berdebaran keras, dengkulnya terasa lemas, bahkan itu binatang-binatang buas, ular-ular berbisa yang laris rabutan mundur mendadak saja jatuh roboh, hingga begitu suara seruling sirap tak terdengar binatang-binatang tadi belum berani mengangkat kepala, bahkan ular-ular berbisa, semua bergelayutan di atas dahan pohon tidak berani bergerak. Teringat akan ular emas yang merayap di dalam goa dengan memaksakan diri Beng Cie Sian Seng bangun berdiri lalu merayap naik ke atas lubang goa, memperhatikan ke dalam. Ternyata ketiga ular emas itu sudah pada jatuh di lantai goa, mereka melingkarkan dirinya, hingga tampak di dalam goa itu tiga gumpalan kecil warna kuning emas.